baik kita mulai saja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah kita memujinya kita meminta pertolongan kepadanya dan kita memohon ampun kepadanya dan kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang terdapat pada diri kita dan segala keburukan dari perbuatan-perbuatan kita barang siapa yang ditunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka nisya tidak akan ada yang dapat menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak akan ada orang yang bisa memberinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih Muhammad salawat senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya wa ashabihi wa mantabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin serta sahabatnya serta siapapun orang yang mengikutinya dengan segala kebaikan hingga hari akhir para peserta didik baik yang laki-laki maupun perempuan untuk memudahkan saya dan untuk agar kalian lebih memahami apa yang saya sampaikan saya akan berbicara menggunakan bahasa Indonesia Alhamdulillah hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui virtual meeting ini yang dimana hari ini kita akan membahas tentang materi at-ta'aruf yang merupakan pertemuan terakhir dari semester ganjil di kelas 10 ini ya tentunya masih sangat terasa berbeda karena pertemuan kita hanya melalui virtual meeting mungkin kalian sudah dengar bahwa ada kemungkinan bahwa bulan Januari atau semester genap kita akan mulai melaksanakan tatap muka tapi ini belum pasti, belum fix karena masih membutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah kemudian dari sekolah serta komite orang tua karena ini bukanlah sesuatu yang bisa langsung dilaksanakan begitu saja karena tujuan dari dilaksanakannya pembelajaran dari rumah adalah untuk mengurangi resiko-resiko penularan COVID-19 nah ini setiap hari itu selalu bertambah korbannya semoga kita sekeluarga, khususnya keluarga besar SMA Negeri Tiga Pangkep dan keluarga-keluarga kita di rumah selantiasa dilindungi oleh Allah SWT dari ancaman virus ini anak-anak sekalian, materi at-ta'aruf ini sejatinya sudah pernah dibahas beberapa bukan yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu ini namun belum pernah saya jelaskan secara langsung dan saya rasa ini perlu serta ada beberapa tambahan materi yang perlu kalian ketahui karena di kelas 10 ini adalah materi awal yang harus kalian pelajari namun kenapa di awal pertemuan saya tidak langsung mengajarkan materi at-ta'aruf ini dikarenakan saya tahu dan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya masih banyak teman-teman, teman-teman kalian yang butuh pembelajaran bagaimana membaca huruf Arab karena saya ulang lagi pernah saya bahas sebelumnya bahwa dasar untuk modal utama atau modal awal mempelajari bahasa Arab adalah kemampuan untuk membacanya dan ada nilai lebih bagi kalian yang beragama Islam dengan kemampuan kalian bisa membaca huruf Arab maka tentu saja akan membantu kalian dalam membaca kitab suci kalian yang ini Al-Quran dan kalaupun bagi yang tidak beragama Islam keterampilan atau kemampuan membaca huruf Arab akan membantu kalian dalam belajar bahasa Arab yang tentu saja merupakan suatu keterampilan baru yang dimana tidak semua orang bisa melakukannya baik, kita lanjut saja jadi apa yang kita mau bahas di sini antara lain bagaimana memberikan salam kemudian menanyakan keadaan memperkenalkan diri mengucapkan terima kasih, meminta maaf khusus untuk berpamitan di sini belum kita bahas nanti kita bahas di waktu berikutnya yang pertama itu adalah bagaimana menanyakan keadaan atau sapaan saya tanya kalian apa kata sapaan di dalam bahasa Arab yang paling umum digunakan khususnya dalam kehidupan sehari-hari ayo siapa yang bisa jawab kalau tidak ada yang angkat tangan saya langsung Assalamualaikum ya siapa ini Lutfiah Indi Waalaikumsu Lutfiah Indi angkat tangan Assalamualaikum Pak ah ya betul syukur ya jadi angkat tangan dulu ya supaya tidak bertabrakan bicaranya jadi itu adalah kata sapaan yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan jawabannya adalah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh tapi pertanyaan saya ini kan selalu kalian gunakan bahkan dari sejak kalian masih kecil apa artinya ini ada yang tahu tidak artinya ayo ada yang tahu tidak tidak ada ya wah ini kalian harus tahu dong disamping kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari mengucapkan salam itu adalah sebuah sunnah yang kalau dikerjakan mendapat pahala dan menjawabnya adalah wajib kalau tidak dijawab berdosa kemudian satu lagi salam ketika kita jawab itu minimal kita jawab dengan ucapan yang sama dengan orang yang memberikan salam misalnya misalnya saya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi atau Assalamualaikum Warahmatullahi maka ketika kalian menjawab salam tersebut minimal kalian harus jawab Waalaikumsalam Warahmatullahi dan lebih baik kalau kalian lengkapi Waalaikumsalam Warahmatullahi dan tidak boleh kalian jawab Waalaikumsalam saja nah itu saya yakin kalian belum tahu karena ini adalah aturan dalam mengucapkan dan menjawab salam kenapa seperti itu itu menunjukkan bahwa ketika kita didoakan oleh orang lain jadi salam ini pada hakikatnya adalah doa ketika kita didoakan oleh orang lain maka kita harus memberikan doa minimal doa yang sama dengan orang yang memberikan doa tersebut dan tentunya lebih bagus kalau kita jawab dengan doa yang lebih baik atau ucapan yang lebih baik oke Assalamu Assalamu kira-kira ada yang tahu artinya enggak? ini gampang sekali Assalamu ma' ma'na Assalam apa artinya Assalam? dari kata Assalam saja kira-kira ini mirip artinya dalam bahasa Indonesia ayo ada yang bisa jawab enggak ada? waduh hang sekali padahal di kelas lain ada yang bisa jawab loh baik saya jawab saja ya jadi Assalam itu artinya keselamatan Assalam artinya keselamatan jadi ingat ya Assalam itu artinya keselamatan Alaikum bagi kalian wa itu artinya dan jadi Assalam itu keselamatan Alaikum bagi kalian wa itu artinya dan rahmatullah rahmatnya Allah wabarakatuh serta berkahnya jadi kalau kita mau artikan dengan secara lengkap semoga jadi karena ini adalah doa jadi ini adalah semoga semoga keselamatan atasmu serta rahmat Allah dan berkahnya jadi ini doanya sangat lengkap kita didoakan untuk diberikan keselamatan diberikan rahmat serta berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya jawabannya juga sama wa tadi artinya dan jadi dan semoga engkau diberikan keselamatan rahmat serta berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini yang mengawali untuk setiap perjumpaan kita khususnya dengan sesama muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kemudian selanjutnya adalah menanyakan keadaan ini adalah satu contoh tanya jawab antara dua orang pemuda antara Rijal dan Surya Rijal bertanya Kaifah haluka dijawab oleh Surya Bi khairin walhamdulillah Rijal bertanya Kaifah haluka Surya menjawab Bi khairin walhamdulillah Kaifah haluka ada yang tahu ada yang tahu apa artinya apa kabar apa kabarmu apa kabarmu ya oke syukur dijawab Bi khairin walhamdulillah baik dan segala puji bagi Allah selanjutnya ada pertanyaan juga ada contoh percakapan lain nah kali ini antara Nisa dan putri Nisa bertanya Kaifah haluka dijawab oleh putri Bi khairin walhamdulillah nah diantara dua percakapan ini apa yang membedakan antara percakapan Rijal dan Surya serta percakapan Nisa dan putri ada yang bisa jawab saya pak apa yang berbeda kalau Rijal pakai Kaifah haluka kalau Nisa pakai Kaifah haluki perbedaannya pada huruf ada Ka dan Ki Kapan kita menggunakan Kaifah haluka ketika bertanya kepada siapa saat bertanya kepada lawan jenis laki-laki saat bertanya kepada lawan jenis perempuan di dalam berbahasa Arab ketika kita berbicara dengan laki-laki dan perempuan itu akan berbeda pertanyaannya akan berbeda kalimatnya jadi disini kalian bisa lihat Rijal ini bertanya kepada Surya Surya ini laki-laki maka dia gunakan Kaifah haluka Kaifah itu artinya bagaimana haluka itu kabarmu tapi ini khusus untuk laki-laki sementara Nisa ketika dia bertanya kepada putri dia bertanya Kaifah haluki jadi yang menunjukkan bahwa dia berbicara kepada perempuan itu adalah huruf K dan huruf Ki ini karena dia berbicara kepada putri maka dia gunakan haluki nah ini contoh yang lain lagi Rijal bertanya kepada Surya Kaifah haluka anta dijawab oleh Surya ana bi khairin walhamdulillah sementara Nisa bertanya kepada putri Kaifah haluki anti ana bi khairin walhamdulillah sekarang apa yang membedakan antara kedua percakapan ini selain Nurul dari kata anta selain Nurul ya siapa tadi itu dari kata dari kata anta dan anti oke tahu apa artinya anta anta kamu seorang laki-laki kamu satu orang laki-laki oke anti kamu satu orang perempuan oke syukran Sohi benar ya jadi sebenarnya kalau dari segi arti antara percakapan yang pertama tadi dan yang kedua ini sama tapi disini ada penegasan bahwa betul-betul yang dia temani itu bertanya adalah laki-laki dan dia seolah-olah bagaimana dia bertanya lebih rinci lagi keifahaluka anta bagaimana kabarmu kau dia lebih apa ya lebih menegaskan lagi keifahaluka anta bagaimana kabarmu lalu dijawab oleh surya jadi dia tidak hanya menjawab baik dan alhamdulillah atau baik dan segala puji bagi Allah tapi dia juga pakai kata ana ana artinya saya jadi ketika ditanya keifahaluka anta dia akan menjawab ana dia tidak hanya menjawab bikhairin walhamdulillah kalau bikhairin walhamdulillah berarti dia bilang baik dan alhamdulillah tapi karena dia bilang ana berarti dia bilang saya dalam keadaan baik dan alhamdulillah atau segala puji bagi Allah begitu juga ketika Nisa ini dalam percakapannya keifahaluka anti bagaimana kabarmu kau ini untuk mempertegas atau memper apa ya ya mempertegaslah bagaimana kabarmu kau bagaimana kabarmu kaya pahaluki anti ketika tadi saya bilang ki ini digunakan ketika berbicara dengan perempuan anti itu artinya kamu seorang perempuan tadi ini anta kamu seorang laki-laki nah jawabannya sama karena baik itu laki-laki ataupun perempuan yang mengucapkan kata saya dalam bahasa Arab yakni ana nah itu sama-sama pakai kata ana mau dia laki-laki ataupun perempuan pakai kata ana jadi kaya pahaluka anta dijawab ana bi khairin walhamdulillah begitu juga kaya pahaluki anti untuk bertanya kepada perempuan ana bi khairin walhamdulillah oke ada awaludin awaludin ini awaludin kelas berapa ini kelas 10-12 pak 10-12 oke kaya pahaluka awaludin kaya pahaluka jawab dulu wah tidak memperhatikan ini awaludin awaludin iya kenapa menghilang oke syahrati ridayah oh ini tidak tersambung audionya oke siapa lagi ini andi lutfiah andi lutfiah andi lutfiah sahra ada iya pak oke kaya pahaluki andi lutfiah hadir hadir bihairi walhamdulillah walhamdulillah airin walhamdulillah oke syukran siapa lagi nah ada nah ada ulandari nah jangan jangan diaktifkan zoomnya kemudian pergi Nur Salinda ada Nur Salinda ada pak oke silahkan bertanya kepada saya bagaimana kabar saya ayo Nur Salinda kaifah halukah ikhairin alhamdulillah oke syukran sahih sekarang siapa lagi ya munira munira ada munira munira abdul hafid ada ada iya pak oke kaifah halukih anti kaifah halukih anti munira bihairin walhamdulillah ya boleh ya tapi kalau saya pakai kata anti di belakangnya tolong dijawab ana pakai ana ya ana bihairin walhamdulillah oke baik kita lanjut selanjutnya jadi sekarang kita bahas tahiyyatus sholah atau sapaan pada waktu pagi nah ini kalau dalam bahasa Indonesia selamat pagi dalam bahasa Inggris good morning nah kalau dalam bahasa Arab ya ini sobahul khair sobahul khair itu 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 artinya selamat pagi nah kalau dalam bahasa Indonesia ketika seseorang mengucapkan selamat pagi maka jawabannya adalah selamat pagi juga begitu juga dalam bahasa Inggris good morning jawabannya juga good morning nah tapi kalau dalam bahasa Arab berbeda ketika disapa dengan sobahul khair maka jawabannya adalah sobahun nur sobahun nur itu yang membedakan bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya kalau bahasa yang lain mungkin antara ucapannya kalau selamat pagi ya selamat pagi juga jawabannya tapi kalau dalam bahasa Arab sobahul khair dijawab dengan sobahun nur nah ini kalau secara bahasa kalau diterjemahkan satu persatu ini katanya sobahul itu pagi al-khair itu yang baik jadi sobahul khair ini mirip dengan bahasa Inggris good morning pagi yang baik atau pagi yang baik iya sobahul khair itu pagi yang baik sebenarnya artinya nah sobahun nur itu artinya pagi yang bercahaya jadi pagi yang cerah kira-kira seperti itu jadi sobahul khair jawabannya adalah sobahun nur sobahul khair jawabannya sobahun nur indri ada indri ada ada pak oke sobahul khair indri sobahul khair indri sobahul nur sobahul nur oke syifra jadi itu contoh sapaan pada waktu pagi selanjutnya tahiyyatun nahar tahiyyatun nahar sapaan pada waktu siang nah sapaan ini diucapkan kepada orang lain pada waktu siang hari bahasa harapnya adalah naharuka sa'idun naharuka sa'idun naharuka sa'idun kalau diartikan satu persatu naharuka itu artinya siangmu sa'idun yang bahagia artinya ini semoga siangmu dalam keadaan bahagia naharuka sa'idun nah jawabannya adalah sa'idun mubarak kebahagiaan yang penuh berkah nah itu ini indahnya menggunakan bahasa harap jadi sebenarnya semua sapaannya itu seolah-olah adalah doa jadi selamat siang dalam bahasa harap naharuka sa'idun atau kalau kalian mau baca sukun atau baca mematikan bacaan akhirnya dibaca naharuka sa'id naharuka sa'id atau naharuka sa'idun jawabannya sa'idun mubarakun atau sa'idun mubarak sa'idun mubarak itu selamat siang hikmah hikmah amalia ramadhani sepertinya ada gangguan jaringan naharuka sa'idun jawabannya sa'idun sa'idun mubarak oke syukrah syukrah jadi naharuka sa'idun jawabannya sa'idun mubarak berikutnya adalah tahiyatul masa tahiyatul masa adalah sapaan pada waktu sore selamat sore dalam bahasa Indonesia atau kalau dalam bahasa Inggris good afternoon good afternoon kata sapaannya adalah masa ul khair masa ul khair jadi ini mirip dengan selamat pagi cuma yang membedakan itu di awalnya jadi masa ul itu dalam bahasa Indonesia adalah sore masa ul khair al khair itu ke yang baik jadi masa ul khair sore yang baik jawabnya kalau tadi selamat pagi jawabnya sobahun nur maka jawaban dari selamat sore adalah masa un nur masa un nur jadi ini kebalikan dari selamat pagi masa ul khair atau masa ul khairi dijawab masa un nur atau masa un nur sama saja masa ul khair jawab masa un nur mifthahul jannah iya pak ucapkan selamat sore untuk saya masa ul khair masa un nur syekran itu adalah ucapan pada waktu sore berikutnya berikutnya tahiyyatul lail al-lail itu di dalam kuasa arab artinya malam kalau yang beragama islam atau bagi yang muslim mungkin pernah dengar sholat lail sholat lail itu adalah sholat malam karena dikerjakan pada waktu malam sholat sunnah waktu malam maksudnya nah tahiyyatul lail atau sholat ucah sapaan pada waktu malam adalah lailatuka sa'idatun atau lailatuka sa'idah lailatuka sa'idah ini adalah kebalikan dari selamat siang kalau tadi siang naharuka sa'idun nah ini lailatuka sa'idatun jawabnya adalah sa'idatun mubarakatun atau sa'idatun mubarakat sa'idatun mubarakat jadi ini ada adalah jawaban dari lailatuka sa'idah jadi selamat malam lailatuka sa'idatun atau lailatuka sa'idah jawabnya sa'idatun mubarakat sa'idatun mubarakat ada zaki tri zaki dibaca zeki zeki atau zaki zaki ini kelas berapa ini tidak mencucu ada zaki wah tidak ada orangnya ini diaktifkan mungkin saya zoomnya baru pergi wisnudwi putra ada hadir 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 ya oke lailatuka sa'idat jawabnya selamat malam jawabannya bukan artinya eh dengar 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 sa'idatun mubarakat ulang sa'idatun mubarakat itu jawabannya lailatuka sa'idah atau selamat malam dalam bahasa Arab oke nah selanjutnya adalah bagaimana memperkenalkan diri termasuk di dalamnya disini yang kita bahas adalah bagaimana bertanya kepada orang lain menanyakan namanya maksudnya nah yang pertama adalah ma ismuka ma ismuka yang kedua ada ma ismuki keduanya ini berarti sama siapa namamu yang membedakan adalah kapan dia digunakan jadi ada ma ismuka dan ma ismuki kapan kita pakai ma ismuka kapan kita pakai ma ismuki ada yang tahu ma ismuka dipakai saat bertanya lama kepada lawan jenis laki-laki dan ma ismuki dipakai dan bertanya kepada lah oke syukran sohi sama-sama tadi yang saya sampaikan ketika menanyakan kabar jadi ciri khasnya ketika kita bertanya kepada lawan jenis satu orang laki-laki atau satu orang perempuan itu pakai laki-laki itu k ketika bertanya kepada poin itu ki ma ismuka itu artinya siapa namamu sama ismuki artinya siapa namamu tapi ismuka itu ditujukan untuk laki-laki kemudian ismuki itu ditujukan untuk perempuan nah apa jawabannya ismi ahmad nama saya adalah ahmad jadi ismi itu artinya nama saya ahmad ini ya sesuai siapa yang menjawab kebetulan yang menjawab adalah ahmad jadi ismi ahmad ana tadi sudah dijelaskan artinya adalah saya tilmidun adalah seorang siswa ya jadi siapapun yang menjawab mau laki-laki atau perempuan sama saja diawali dengan kata ismi ismi artinya nama saya nah jadi kemudian selanjutnya sebutkan namanya siapa nah lalu dilanjutkan dengan ini kalau diperlukan ya menyampaikan bahwa dia itu siapa selain nama dia juga menyampaikan bahwa ana itu tilmidun saya adalah seorang siswa nah kalau dia perempuan pun jawabannya akan menggunakan kata ismi tadi ismi sinta jadi contohnya disini dijawab oleh sinta ismi sinta ana tilmidatun ana tilmidatun saya adalah seorang siswi atau siswa perempuan nah disini kalian dapat lagi perbedaan kata yang menunjukkan laki-laki dan perempuan jadi secara umum kita ketika berbahasa Arab kita akan dapat membedakan bahwa kata ini itu digunakan untuk laki-laki kata yang ini itu digunakan untuk perempuan jadi di dalam bahasa Arab tilmidun itu adalah siswa nah tilmidatun itu adalah siswi kirinya kapan dia digunakan bagaimana mengubah siswa itu menjadi siswi katanya itu adalah dengan menambahkan kata tun di belakangnya dan huruf sebelum tun itu diubah bunyinya menjadi A jadi dari tilmidun itu menjadi tilmidatun jadi siswa ini siswi contoh yang lain ismi maulana nama saya maulana ana mudarrisun saya adalah seorang pengajar atau guru nah selanjutnya nah selanjutnya ismi fitriani nama saya fitriani fitriani ini adalah perempuan anak mudarrisatun saya adalah seorang pengajar perempuan nah jadi ini mudarrisun tadi itu guru laki-laki atau pengajar laki-laki mudarrisatun adalah pengajar perempuan contoh yang lain misalnya ada yang tahu apa bahasa Arabnya seorang yang beragama Islam orang yang beragama Islam apa bahasa Arabnya ini pasti kalian sering dengar cuma kalian belum tahu artinya nah orang yang beragama Islam itu di dalam bahasa Arab adalah apa bisa dibaca muslim iya muslim jadi muslim itu artinya orang yang beragama Islam nah ini dipakai untuk laki-laki nah kalau untuk perempuan apa bahasa Arabnya muslim anak muslim muslim ya jadi disini muslim untuk mengubah ini menjadi orang muslim perempuan maka disini mu disini itu diganti jadi ma lalu ditambahkan ta di belakangnya ta marbuto namanya atau ta bundar tun jadi dia muslim perempuan atau orang Islam perempuan muslim tun contoh yang lain lagi ini yang gampang sekali mu'minun mu'minun artinya orang yang beriman laki-laki kalau orang yang beriman perempuan namanya apa mu'minun tun oke syukra baguslah kalau banyak yang mengerti jadi mu'minun ini diubah tadi menjadi na lalu ditambahkan tun di belakangnya mu'minun mu'minatun jadi meskipun mungkin kalian tidak tahu artinya kalian bisa tahu cara mengubahnya contoh yang yang kalian juga sering dengar bahasa lainnya dari guru itu adalah ustazun atau kalau kalian baca dengan mematikan terakhirnya berarti ustaz ustaz itu kalau untuk ustaz kalau perempuan berarti apa ustaz hatun ustaz hatun itu dia dari profesi laki-laki menjadi perempuan nah sekarang kita coba bertanya dulu saya coba bertanya jadi tadi ya ketika bertanya kepada laki-laki itu ma ismuka bertanya kepada perempuan ma ismuki Muhammad Taufik kayaknya terlambat bergabung ini Muhammad Taufik ini ada Muhammad Taufik hadir Pak oke terlambat bergabung ya iya Pak iya tapi sudah sudah diikuti tadi ini yang perkenalan diri ikut atau tidak belum belum oh belum ya jadi tidak mengerti ini siapa ini namanya tidak acak nah sudah ada belum tidak tidak ada padahal namanya ada rezeki Amelia iya Pak oke sudah paham yang perkenalan diri iya Pak baik saya tanya ma ismuki ismir amir terus saya seorang siswi ana tilmidun oke hampir kalau perempuan pakai tilmidatun tilmidatun Nurul Jumhayriyah ada Nurul Jumhayriyah apakah anda ada disitu atau cuma namanya yang ada wah kayaknya namanya yang ada ini orangnya tidak ada Putri Anisya iya Pak oke coba bertanya bertanya ke saya tanya nama saya ma ma ismuka ismi maulana ana muda risul oke syukra saya balik bertanya ma ismuki ismi ismi putri ana timi satun oke syukra jadi seperti itu cara contoh contoh cara bertanya ataupun menjawab ketika ada pertanyaan siapa namamu atau nama kamu siapa jadi cara menjawabnya dengan menyebutkan nama kita sendiri terlebih dahulu dengan menggunakan ismi yang artinya nama saya lalu sebutkan kalau diperlukan kalian apa kalian siswa kalian guru kalian karyawan kalian penjual misalnya seperti itu nah selanjutnya syukra syukron itu digunakan untuk berterima kasih syukron ini harusnya kalian tahu ya di setiap akhir percakapan di WA tidak selalu sih tapi lebih sering ya sering di percakapan akhir WA baik itu di grup ataupun pribadi saya cantumkan ini syukron syukron itu artinya terima kasih kalian mungkin sering mendengar bersyukur banyak-banyak bersyukur bersyukur kepada Allah syukur itu artinya terima kasih dari kata syukron dari kata syukur itu menjadi syukron itu terima kasih jadi ketika kalian bersyukur itu artinya kalian berterima kasih kepada siapa nah ketika kita mengucapkan terima kasih kepada seseorang maka dijawab apa afwan afwan oh iya sudah pernah dipelajari ya belum pak tapi sering di bilang pak oh oke syukron nah itu bagus ingat ya jadi jawabannya untuk kata syukron terima kasih itu adalah afwan atau sama-sama nah jadi ketika ada seseorang yang mengucapkan terima kasih kepada kita yang mengatakan syukron maka kita jawab afwan itu artinya sama-sama nah ini yang perlu kalian ketahui juga kata afwan ini ketika dia tidak diawali dengan ucapan terima kasih atau syukron dari orang lain maka dia akan berarti maaf jadi ketika tidak ada orang yang bilang syukron kemudian kita tiba-tiba bilang afwan itu bukan berarti sama-sama ya itu artinya maaf nah jadi kalau kita mau minta maaf kepada orang lain saya gunakan kata afwan sudah dipaham ya jadi ketika ada orang yang mengucapkan kata syukron jawabannya adalah afwan nah ketika kondisinya seperti itu afwan disitu berarti sama-sama tapi kalau tidak ada orang yang bilang syukron kemudian kita ada yang mengucapkan kata afwan langsung berarti yang dia maksud itu adalah maaf dia meminta maaf oke itu adalah contoh pengucapan mengucapkan terima kasih serta jawabannya di dalam bahasa Arab Sri Salsabila ada Sri Salsabila ini namanya ada tapi orangnya tidak ada umrahwati iya pak iya apa bahasa Arabnya maaf afwan oke kalau saya bilang syukron jawabannya afwan oke syukron afwan oke terima kasih ya jadi seperti itu beberapa ungkapan di dalam bahasa Arab yang terkait dengan kata sapaan kemudian menanyakan kabar sampai mengucapkan terima kasih serta memperkenalkan diri sampai disini ada yang mau ditanyakan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tidak ada ya ya mudah-mudahan tidak ada yang bertanya itu berarti kalian mengerti jangan sampai tidak ada yang bertanya karena tidak mengerti tidak ada yang dimengerti jadi Arab apa yang kita pelajari disini hari ini akan ada di soal ujiannya juga jadi pastikan kalian pelajari materinya nanti ini akan saya kirim juga di classroom khususnya bagi teman-teman kalian yang tidak mengikuti zoom ini saya ulang sedikit jadi sapaan di dalam bahasa Arab ada kalimat salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang jawabannya juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lalu ketika bertanya kabar kaifah haluka atau kaifah haluka itu untuk laki-laki dijawab bi-khairin walhamdulillah atau ana bi-khairin walhamdulillah sementara untuk perempuan kita akan menggunakan kaifah haluki atau kaifah haluki anti jawabannya ana bi-khair alhamdulillah atau bi-khair walhamdulillah kata ana dan anti ini mungkin kalian sering sering mendengar banyak ada kadang diplesetkan di dalam khususnya di sinetron-sinetron kalian sering dengar aneh sama ente itu dari bahasa Arab ana dan anta untuk laki-laki atau anti untuk perempuan kalau dalam ini pun kata anti itu sering dijadikan nama ada beberapa orang yang namanya anti itu pasti perempuan kalau laki-laki namanya apa kalau perempuannya namanya anti laki-lakinya apa ada yang tahu anto iya betul laki-lakinya biasanya dipanggil anto ya bukan anta nah kemudian anta ya oke cekran nah jadi tahiyatus sobah atau sapaan di waktu pagi kita pakai sobahul khair jawabnya sobahun nur kemudian untuk siang kita pakai naharuka sa'idun naharuka sa'idun kemudian jawabnya sa'idun mubarak lalu untuk selamat sore kita gunakan masa ul khair masa ul khair dijawab masa un nur masa un nur selamat sore ini kebalikan dari selamat pagi kalau selamat pagi sobahul khair jawabannya sobahun nur ini selamat sore masa ul khair jawabnya masa un nur lalu tahiyatul la'il atau ucapan selamat malam yaitu la'ilatuka sa'idah la'ilatuka sa'idah jawabnya sa'idatun mubarakah sa'idatun mubarakah jadi ini kebalikan dari selamat siang kalau selamat siang naharuka sa'idun jawab naha sa'idun mubarak nah ini la'ilatuka sa'idah jawabannya sa'idatun mubarakatun jadi kenapa disini berubah mubarakatun karena disini juga ada tunnya sa'idatun mubarakatun jadi kenapa disini sa'idatun bukan sa'idah karena disini la'ilatuka ini aslinya adalah la'ilatun aslinya disitu disini ini aslinya adalah la'ilatun karena dia ditambahkan k di depannya maka jadilah dia la'ilatuka la'ilatuka sa'idatun berikutnya adalah tentang perkenalan diri ada pertanyaan ma'ismuka untuk laki-laki ma'ismuki untuk perempuan jawabnya ismi digunakan jadi ingat selalu ya ketika menjawab pertanyaan ma'ismuka atau ma'ismuki itu pasti diawali dengan kata ismi baru sebutkan nama ismi tilmizun tergantung dari situasinya ini supaya kalian juga tahu ana itu ingat ana artinya saya tilmizun itu artinya siswa siswa laki-laki nah ketika perempuan yang menjawab maka awalnya sama ismi misalnya ini sinta atau ismi nahda ismi putri ismi salsabila ana tilmizatun ana tilmizatun kalau kalian adalah seorang siswi nah begitu juga contoh yang lain ismi maulana ana mudarrisun nama saya maulana saya adalah seorang pengajar atau guru atau contoh yang lain ismi ismi surya ana ustazun saya adalah seorang ustaz ustaz juga itu bisa berarti guru atau ismi abdullah ana muazzafun muazzafun itu artinya pegawai nah kalau untuk perempuan sama juga ingat selalu diawali dengan kata ismi ismi itu artinya nama saya ismi fitriani ana mudarrisatun nama saya fitriani saya adalah seorang pengajar perempuan atau guru perempuan ismi fatimah ana ustazatun nama saya fatimah saya adalah seorang ustaz perempuan atau saya seorang guru perempuan ismi latifah ana muazzafatun saya adalah seorang pegawai nama saya latifah saya adalah seorang pegawai yang terakhir adalah kata syukran mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang ketika diberikan ucapan ini maka jawabannya adalah afwan yang artinya ya sama-sama nah tapi kalau afwan ini mau digunakan untuk meminta maaf maka kita langsung sebutkan saja afwan karena kalau ketika berdiri sendiri maka afwan itu berarti maaf atau ya maaf atau digunakan untuk meminta maaf baik sekali lagi saya tawarkan ada pertanyaan tidak ada kenapa 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 oke baik silakan sekarang aktifkan kameranya kita ambil screenshot dulu silakan diaktifkan kameranya untuk kita screenshot kalian juga masing-masing nanti ambil screenshot juga sebagai bukti kalian sudah mengikuti kegiatan ini karena nanti saya akan minta kalian untuk melampirkan screenshot ini di classroom sebagai absensi oke ayo yang lain ya sekali lagi saya ingatkan untuk menyelesaikan tugas-tugas bagian belum lengkap khususnya tugas bahasa Arab tentu saja silakan bertanya kalau ada yang tidak dimengerti cara melihat tugasnya itu sudah pernah kita bahas dan sudah ada videonya jadi silakan informasikan ke saya apa yang tidak dimengerti apakah caranya atau bagaimana karena hari Senin tanggal 30 insyaallah penilaian akhir semester atau ujian semester itu sudah akan dimulai jadi jadi tolong bagi yang merasa belum lengkap tugas-tugasnya nilai-nilainya agar segera dilengkapi silakan chat saya kalau ada kendalanya selama mengerjakan tugas sudah ya sudah di-screenshot semua sudah pak oke 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 sudah pak tidak tidak ada pertanyaan lagi jadi harapan saya semoga sebelum ujian kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan khususnya ini yang masih banyak tugas-tugasnya yang belum selesai karena saya mau memasukkan nilai apa kalau kalian tidak melengkapi tugas-tugasnya kalau nilai ujian semester saja nilai kalian 100 pun itu tidak akan cukup kalau tugas-tugas harian kalian tidak lengkap kemudian ya itu lagi saya ulang kembali bahwa untuk mempelajari bahasa Arab modal awalnya kita itu adalah mampu membaca bahasa Arab makanya di awal pertemuan saya ajar di awal pertemuan di kelas 10 saya ajarkan atau saya bagikan aplikasi untuk belajar bahasa Arab belajar membaca huruf Arab kalau kalian sudah lancar membaca huruf Arab maka belajar bahasa Arab insya Allah akan lebih mudah untuk dipahami karena kalian bisa membaca tulisannya begitu juga kalau kalian belajar nanti bahasa yang lain bahasa Jepang bahasa Korea tentu saja yang pertama kalian harus bisa dulu membaca tulisannya membaca hurufnya huruf Jepang ataupun huruf Korea baik syukran ala hudurikum terima kasih atas kehatian kalian syukran ala ikhtimamikum terima kasih atas perhatiannya sekali lagi nanti saya share ini di classroom jadi bagian sudah screenshot pastikan kalian upload nanti screenshotnya di classroom baca petunjuknya kemudian ikuti petunjuknya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati